Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti kepala daerah yang coba-coba bermain judi online. Tito mengaku bisa mengganti pejabat sementara yang ketahuan bermain aktivitas haram itu. Besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti. Sampaikan aja itu, saya akan ganti. Tapi kalau dia lah, apa namanya itu, definitif, bisa kita berikan sanksi tertulis yang hasil berkada yang 270 tadi. Tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik. Dan ingat resikonya ini mau pilkada ya, itu hal-hal yang negatif akan dapat berdampak kepada elektabilitas, saya kira itu.